Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome to my youtube channel Apa kabar semuanya? Semoga saat selalu ya Jadi di video kali ini aku mau share nih ke teman-teman Gimana caranya edit video atau bikin konten Bikin konten untuk Shopee haul gitu Nah jadi untuk tutorial video ini tuh khusus untuk kalian yang udah gabung di Shopee Affiliates Kenapa aku bikin video ini? Karena banyak banget kayak keluhan-keluhan dari beberapa teman aku yang ikut atau gabung juga di Shopee Affiliates Kayak ngeluh pendapatan aku kok sedikit banget ya Bahkan kayak nggak ada sama sekali gitu kan yang ngeklik link mereka gitu Terus kayak komisinya tuh nggak naik-naik kayak cuma segitu-segitu aja Nah mungkin aja tuh cara sebar link kalian itu belum menarik perhatian orang-orang Nah tujuan aku bikin video ini adalah supaya lebih menarik Terus orang-orang juga bisa lihat details produknya Sehingga bisa menimbulkan rasa kepo atau yakin gitu kan untuk ngeklik link Shopee Affiliates kita Nah disini aku mau liatin nih ke teman-teman proses atau cara aku bikin video konten Shopee How Atau behind the scene aku bikin video Tentang videonya sampai akhir Oke disini aku udah siapin barang-barangnya yang mau aku jadiin konten Jadi disini kayak ada dua produk gitu ini ada produk sandal sama baju Jadi disini aku bakal liatin detailsnya kayak gimana sih aku bikin konten untuk aku upload di tiktok dan lain-lain Nah untuk peralatan videonya sendiri sebenarnya aku udah bikin videonya Oke untuk opsi yang pertama ini aku siapin background polos Background polosnya itu bisa bebas bisa pilih tembok yang catnya polos gitu warna polos gitu Terus kalian bisa pakai kain yang gak kepake misalkan yang warna polos yang warna putih kayak gini Atau warna krem warna-warna yang cerah Nah karena ini tutorial video untuk pemula Jadi disini aku bakal rekomendasiin peralatan video yang bisa dikatakan seadanya atau kayak low budget gitu Oke jadi untuk cara edit videonya ini aku pakai aplikasi in-shoot Langsung aja kita buka aplikasinya Terus disini kita pilih project foto atau video yang mau di-edit Langsung aja kita klik video Nah abis itu kita klik baru Nah ini aku pilih yang ini Opsi yang pertama ini kita ambil video dari salah satu produk di Shopee Jadi kita pilih produk yang ada videonya Abis itu nanti kita rekam pakai screen recorder Nah abis itu kita rekam si videonya Dan oh ya jangan lupa teman-teman simpan juga ya salin link dan juga simpan foto produknya biar dilihatin gitu Oke kita mulai aja edit videonya Disini aku pilih ukuran tiktok Dan aku perbesar karena biar selayar gitu si videonya Nah kalau misalkan ada video atau part yang gak penting Disini aku mau split aja Nah kalau dirasa split videonya udah beres Baru abis itu kita klik sticker Terus kita input foto produk yang tadi kita simpan Oke ukurannya Kita sesuaikan aja Jangan Mengganggu atau ngehalangin si videonya juga ya Jadi disesuaikan aja yang rapi Well biar lebih menarik lagi kita tambahin text Oh ya untuk text ini aku udah bikin tutorialnya Fontnya Kalian tinggal liat video aku nanti di youtube channel aku Kita tambahin textnya Terus gaya tulisannya Terus kayak Desain textnya Warnanya Dan lain-lain itu bebas Oke kalau udah kita tambahin musik Jadi biar lebih berwarna videonya Kita tambahin yang simple-simple aja Si lagunya Terus ujung videonya kita crop si lagunya Kalau udah beres semua kita simpan Dan disini Aku mau mulai dari video yang ini dulu Kita pilih video yang simple terlebih dahulu Ini kita pilih yang canvas Pilih yang ukuran tiktok Karena ukuran tiktok tuh kan kayak portrait gitu Terus kita checklist Nah sebelumnya karena ini hasil dari kamera aku ini Kayak kuning gitu Jadi disini aku mau kasih filter Biar kayak warnanya kayak lebih natural gitu Edit videonya kita pilih part yang paling penting aja Nih misal ini aku pilih yang Bagian ini Kita sesuaikan Split Yang ini itu gak penting Jadi mau aku buang Habis itu kita pilih yang ini Nah udah segini kita split Habis itu kita cari lagi Yang kira-kira Nah aku kayaknya dari sini Kita split lagi Dan yang ini gak penting Jadi kita buang Nah kayak gini Nah ini aku split lagi Terus Nah kita split lagi Yang ini kita buang Terus kita cari lagi Nah Ceritanya tuh aku mau rekomendasiin Konektor masker gitu Karena kan Kalau pake Masker ilop kan ribet Jadi disini aku hapus lagi Nah kayak gini Kita split lagi Habis itu disini aku liatin Kayak cara Pake konektor maskernya Terus yang kedua Kita tinggal klik text Misalkan kita bilangnya Apa ya Nah Untuk textnya Kalian bisa pilih aja Yang mana aja Nah oke Kita taruh di atas Konektor maskernya Lanjut Jangan lupa Tambahin musik Biar berwarna Videonya Nah kita mulai ya Tinggal potong aja nih Ujungnya Disitu Sudah Disitu kita klik Simpan Sub indo by broth3rmax terus kita next ke video unboxing ini aku pilih video unboxing kita tambahin dulu video-video yang mau kita masukin suaranya mau aku perbesar jadi biar kayak keresek-keresek gitu split aja diatur aja udah segini aja nggak perlu sampai semuanya udah sampai selamat menikmati oke kalau udah beres ngesplit video-videonya disini aku mau kasih teks aku mau tambahin teks seperti biasa dikasih nama unboxing time abis itu jangan lupa juga untuk input foto produknya kayak harganya gitu biar audiens kita tahu harganya berapa terus variannya juga boleh ditambahin next abis itu tambahin musik jangan lupa dan juga sesuaikan ujungnya dipotong si lagunya yes kalau udah beres rapi langsung aja klik simpan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kalian thanks for watching jangan lupa untuk like this video jangan lupa juga untuk komen di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati